Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Selepas lebaran, udah barang tentu banyak film baru yang main di bioskop. Karena libur panjang, pasti kamu udah punya niatan untuk refreshing sejenak dari kegiatan sehari-hari yang musingin dengan menonton film. Minggu lalu, ada film superhero menarik rilisan Marvel Studios yang fokus kepada cerita penyihir sakti bernama Doctor Strange. Dengan kemampuan sihirnya, Doctor Strange berusaha sekuat tenaga untuk melindungi dunia dan orang-orang tersayangnya dari ancaman pejahat. Karakter superhero selalu menjadi daya tarik karena dalam kehidupan nyata, terkadang susah banget nemuin orang dengan karakter membela dan mau melakukan kerja nyata untuk membantu sesama. Dalam dunia perikanan tanah air, sosok seperti ini jujur emang sangat dibutuhkan di tengah banyaknya perubahan keadaan alam, pembangunan, dan polusi yang banyak mempengaruhi siklus hidup dan populasi jenis-jenis ikan di perairan tawar Indonesia. Di Pulau Bangka, ada sekelompok komunitas pecita ikan hias yang rela membela kebenaran dan menolong banyak jenis ikan endemik yang perlahan terpinggirkan. Apakah mereka adalah superhero lokal dalam dunia air tawar? The Tango Curse, aksi nyata dalam menyelamatkan dunia air tawar Pulau Bangka. Beberapa pemuda lokal asal Bangka mengagah suatu komunitas yang bertujuan sangat mulia untuk menjaga kelangsungan hidup serta populasi banyak ikan endemik di sana yang lama-lama semakin terpinggirkan oleh banyak hal. Awalnya mereka cuma pengen membuat gerakan aja, sampai akhirnya anggota komunitas ini makin banyak dan berkembang menjadi sebuah yayasan. Para pemuda ini emang punya hobi yang sama, yaitu sama-sama passionate dalam mencari tahu dan meletih ikan endemik asal Bangka, dan punya niatan untuk mengenalkan serta memberi edukasi kepada masyarakat lokal soal ikan-ikan endemik yang hidup di daerah mereka. Di awal 2019, para pemuda ini langsung melakukan aksi nyata berupa penjelajahan ke banyak spot terpencil di sekitar Pulau Bangka untuk melakukan pendataan terhadap ikan-ikan endemik yang selama ini belum pernah terlihat atau bahkan belum diketahui keberadanya oleh masyarakat. Empat orang yang menggagas terbentuknya kelompok ini adalah pemuda-pemuda pemberani bernama Diel, Ar, Culup, Yordi, dan Alex. Awalnya mereka mau memperkenalkan ikan-ikan asal Bangka ke pasar ikan hias untuk dijual sebagai hewan peliharaan, karena banyak ikan endemik asal Bangka yang tampilannya kece-kece. Semua agenda ini mereka lakukan sebelum resmi membentuk The Tango Gods. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah kecil mereka mulai dari memberikan edukasi secara informatif dan menyenangkan lewat social media untuk menarik awareness, biar eksistensi mulia kelompok ini bisa dilihat sama banyak orang. Walau membuat gerakan dan aksi nyata yang mulia, banyak juga orang yang mencibir mereka karena dinilai aksi yang gak ada gunanya dan kerjaan mereka bakal sia-sia. Ada juga yang menyerang mereka karena menilai The Tango Gods sering memberi edukasi untuk gak melepas ikan invasif ke sungai lokal karena dampaknya bisa sangat buruk untuk kelangsungan hidup ikan-ikan endemik di sana. Dengan semangat pantang mundur dan menyerah, akhirnya banyak yang akhirnya melirik usaha mulia mereka. Banyak pihak yang mengenal mereka sampai diundang ke stasiun radio lokal sebagai narasumber untuk memperkenalkan diri ke lebih banyak lapisan masyarakat. Di fase ini, eksistensi The Tango Gods semakin dipandang oleh warga bangka. Sampai pada tahun 2021 kemarin, langkah mereka bisa semakin gagah karena dari awalnya terbentuk sebagai komunitas main-main, The Tango Gods akhirnya menjadi yayasan beneran yang berbadan hukum. Hal ini mereka lakukan untuk melancarkan misi mereka dalam menjaga konservasi dan memberi edukasi menjadi lebih luas lagi. Jelas, kalau sudah berbadan hukum, The Tango Gods bisa makin leluasa bergerak. Wah, ini aku salut banget sih. The Tango Gods ini memiliki sekarang sudah sah legalitasnya dan sah juga secara hukum dengan nama yayasan ikan endemik bangka pelitung The Tango Gods. Dari gagasan 4 orang, lalu nambah lagi 1 orang menjadi 5 orang di awal karirnya. Sekarang The Tango Gods sudah punya 500 orang anggota dan 15 pengurus inti. Wah, banyak juga ya. Paham dan filosofi The Tango Gods dari tadinya untuk mendata ikan hias menjadi murni konservasi karena pengalaman di lapangan yang membuat mereka menjadi terenyuh. Mereka selalu melakukan perjalanan menentang medan berat demi melangsuk ke lokasi habitat ikan yang lagi dijadikan target pencarian. Setiap sampai ke habitat asli ikan tersebut, mereka sering sedih karena melihat keadaan alamnya yang sudah rusak. Hal tersebut terus terang menjadi ancaman besar untuk kelangsungan eksistensi mereka, yang mana jenis ikan endemik bangka di alam liar. Mereka juga beberapa kali tidak menemukan ikan targetnya karena populasinya menghilang. Hal tersebut membuat mereka tergerak untuk mengabdikan diri kepada keperluan konservasi untuk menjaga ikan-ikan endemik bangka dan alamnya yang mereka cintai selamat dari kepuntahan. Suka duka The Tung Walkers Belusukan Demi Ikan Nggak peduli siang dan malam, The Tung Walkers selalu belusukan untuk masuk ke dalam hutan atau wilayah-wilayah dengan medan berat demi bisa menemui dan mendata suatu jenis ikan. Karena berangkat dari pria-pria yang suka sama ikan, mereka sama sekali nggak merasa kegiatan ini sebagai kegiatan yang membosankan. Karena di tiap kali mereka belusukan, pengalaman yang didapat sungguh sangat berharga. Tim The Tung Walkers auto senang kalau bisa berhasil menemukan ikan-ikan endemik di habitat aslinya. Hal itu mereka jadikan ghost karena populasi ikan-ikan endemik semakin berkurang. Penyebabnya ada banyak, bisa karena kerusakan habitat, pembangunan di sungai yang berdampak kepada lingkungan, termasuk juga kehadiran ikan pendatang yang secara kemampuan adaptasi lebih kuat daripada ikan endemik. Jadi banyak yang terpinggirkan. Salah satu ikan yang mereka berhasil temukan adalah ikan kelik puteh. Sejenis ikan lele yang berkeadaan fisik albino yang populasinya makin raib. Kelik puteh ini menjadi jenis ikan yang akrab di telinga para warga lokal bangka. Walau secara ilmiah belum dibuktikan soal siapakah ikan ini. Apakah ikan dengan kelainan kinetik tapi berjenis lele yang sama pada umumnya? Ataukah sebuah jenis baru? Hal itu belum terungkap karena belum ada yang meneliti ikan ini secara ilmiah. Namun warga lokal sudah terhancur mengenal ikan ini sebagai kelik puteh. Untuk itulah, The Tango Girls langsung kerjap untuk meregistrasi dan mengajukan genetik ikan ini kelipi. Untuk diliti keasliannya. Sekaligus untuk menjawab siapakah dan dari manakah ikan ini. Apakah emang dari bangka, pulau lain, negara lain, atau malah planet lain? Mereka juga sering menemukan jenis-jenis ikan yang belum terdeteksi keberadaannya. Bahkan oleh jurnal-jurnal yang mereka baca dan jadikan referensi. Ditemukannya spesies-spesies tersebut. Ngebuat The Tango Girls ngakuin kalau hal itu bikin mereka makin semangat dalam mencari, mendeteksi, dan mendata ikan-ikan endemik di sana. Suka duka dalam menjalankan roda yayasan ini udah amatlah banyak. Aku sempat ngobrol santai dengan salah satu pentolan The Tango Girls sekaligus pendirinya bernama Alex. Bang Alex menceritakan banyak pengalaman suka dan duka yang ia dan kawan-kawannya terima selama beberapa tahun menjalankan The Tango Girls. Kesulitan yang paling menghambat gerak mereka adalah soal dana. Modal menjadi faktor paling vital dalam menjalankan sebuah kegiatan. Tapi mereka tetap nggak nyerah dan seakan punya intuisi jelas akan masa depan cerah ikan endemik di bangka. Kalau mereka nungguin ada tangan yang memberi, takutnya semua udah terlambat dan ikan-ikan endemik bangka bisa aja udah tinggal kenangan. Mereka benar-benar bergerak sendiri tanpa adanya support dalam menjalankan aksi nyata yang sangat mulia ini. Aku sendiri sangat mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Makanya pas ngobrol, aku ngerasa terhormat banget untuk bisa ngobrol santai dan nanyain beberapa hal ke Mas Alex. Pengalaman dan pendataan juga banyak banget yang berkesan. Mas Alex menceritakan hal ngeri yang pernah mereka alami di lapangan. Yang namanya masuk ke daerah terpencil, hutan atau rawa, ngebuat pengalaman yang mereka dapetin pasti sabrek. Mulai dari pengalaman lucu di siang hari, sampai pengalaman horor dan menyeramkan di malam hari. Udah pernah mereka alami dan terima dengan ikhlas. Pendataan di malam hari membuat mereka mesti masuk ke hutan dan wilayah target dengan gelap-gelapan dan ditemui sunyi serta mencekamnya suasana hutan di malam hari. Aku ke warung malam-malam aja kayaknya agak was-was ya. Eh mereka malah masuk-masuk ke hutan. Nah emangnya nggak takut. Nah anehnya, rasa cinta yang besar terhadap ikan endemik serta semangat mereka untuk membantu konservasi seakan menutup semua rasa takut dan ngeri yang bisa aja mampir kepikiran mereka saat berjalan berteman dengan gelap dan sunyi di hutan malam-malam. Mereka sering mencium wangi-wangi aneh mulai dari semerbak wangi bunga sampai bau bangkai di lokasi penataan yang sering berupa hutan dan rawa. Tetangokers masih bergerak malam hari bukan karena mau gaya-gayaan ya. Tapi beberapa jenis ikan yang menjadi target mereka emang hewan nocturnal dan lebih suka beraktivitas di malam hari. Makanya mereka rela untuk masuk ke hutan malam-malam. Mas Alex bercerita kalau ada sebuah pengalaman horror yang lumayan bikin aku ngeri. Karena ada makhluk halus yang mampir ke rombongan mereka dengan cara menyamar menjadi salah satu anggota yang lagi ikut di situ. Di balik pengalamannya yang seram tersebut, ada sebuah prestasi yang mantap yang mereka ukir karena mereka sekarang bisa mencegah beberapa pihak melepas ikan invasif. Karena mereka punya data ikan endemik yang mana serta habitatnya juga yang bisa untuk dilepas liarkan. Mereka sendiri sudah sering koordinasi dengan pihak dari BKI PM Bangka Belitung, Dirjen Gakum KSDA RI, Balai PUPR Bangka Belitung atas hal ini. Mas Alex mengaku, salah satu hal yang bikin dia pusing adalah olah-olah oknum yang melepas ikan asing ke dalam lingkungan sungai lokal Bangka untuk keperluan memancing. Mungkin karena alasannya sering dipancing buat dimakan, ikannya pasti kalau nggak nila ya lele nih. Dengan penuh semangat, Mas Alex berharap apa yang mereka lakukan di Bangka menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda lain di beberapa penjuru Indonesia untuk bisa melakukan hal yang sama. Karena negeri ini adalah negeri yang luas dengan suku bangsa dan bahasa, serta keadaan lingkungan yang juga jauh berbeda satu sama lain. Jadi alangkah baiknya, kalau setiap kota bisa punya The Tango Kers versi mereka sendiri. Gagasan yang dilakukan oleh The Tango Kers jelas sangat inspiratif dan harus dicontoh oleh banyak orang di Indonesia. Soalnya alam kita sangat luas tapi yang melindungi hampir nggak ada. Makanya baik alam atau biotanya yang bisa sangat terancam oleh aduhnya umat manusia dan perubahan iklim yang disebabkan juga oleh manusia. Ikan endemik Bangka yang mereka temui. Di Bangka sana banyak pemancing yang rela mampir ke sungai walau waktu lagi panas-panasnya. Bahkan pas malam juga mereka berani-berani aja. Dengan kondisi air yang masih asri dan bening, Bangka menjadi salah satu surga air tawar di Sumatera. Banyak banget jenis ikan yang udah didata oleh The Tango Kers. Ada sekitar tujuh ikan yang berhasil mereka data. Jadi status angka populasinya juga makin ketahuan. Ikan-ikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Gurame Paros. Ikan ini bentuknya mirip cupang dan buat seekor ikan Gurame ukurannya juga termasuk kecil. Warnanya sangat mencolok dengan aksen biru-hitam disirip serta garis-garis di badannya. Menurut data IUCN, ikan ini masih aman-aman aja alias statusnya masih jauh dari curang kepunahan. Dulu ikan ini masih sering ditemuin. Sekarang walau statusnya masih aman, ternyata di alamnya ikan ini mulai jarang ditemuin. Sebabnya bisa karena penambangan yang membuat air sungai jadi keru dan polutif. Lalu ada pembangunan lahan kelapa sawit yang memaksa habitat ikan ini jadi terbabat habis. Yang kedua, Ikan Kelik Sulung. Lele itu ada banyak jenisnya. Di Indonesia pun jenis lele bukan pecel lele doang ya. Karena banyak jenis lele lain yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Kerennya, bangka juga punya lele andalanya sendiri. Ikan Kelik Sulung, punya badan yang panjang kayak belut. Dia punya sirip dorsal atas yang cuma secuil. Berbeda dengan ikan lain yang punya sirip dorsal dari area kepala sampai ke pangkal ekor. Habitat ikan ini adalah di hutan hujan. Yang ketiga, ada cupang alam bangka. Spesie ini mungkin disebut sebagai ikan tampalak budu. Nah, ikan ini adalah jenis beta yang hidup di alam liar. Jelas, dia nggak kenal nih sama blurim atau avatar. Walau masih sama cupang ya. Cupang liar terkenal dengan warnanya yang lebih polos. Mereka dikenal sebagai ikan usil yang suka gangguin pemancing. Karena makanan umpan pancingnya. Walau masih sering ditemuin, ikan ini udah masuk ke daftar hewan yang rentan punah. Waduh, sedih banget ya. Yang keempat, Wild Beta Burdikdala. Orang-orang bangka mengenal cupang liar asli bangka ini dengan sebutan ikan tampalak merah. Cupang merah ini hidup di wilayah hutan hujan, rawak gambut, dan aliran air hitam atau black water di sana. Ukurannya sangat mini, yaitu cuma 3 sampai 3,5 cm. Sejak 1994, ikan ini udah masuk ke daftar ikan yang terancam punah. Karena habitatnya yang makin lama makin rusak karena pembangunan yang serakah. Yang kelima, ada Wild Beta Scullery. Bangka terkenal dengan jenis cupang liarnya yang banyak. Salah satunya adalah si Wild Beta Scullery. Yang hidup di aliran black water dan lahan gambut yang beradaan arus tenang nandamai. Ikan endemik ini punya nasib dengan dua jenis ikan cupang saudara sekampungnya di atas. Yaitu sama-sama terancam punah. Eksploitasi tambang dan jarangnya hujan karena maraknya pembukaan lahan untuk kelapa sawit membuat habitat mereka makin tergusur dan bahkan hilang. Yang keenam, Sunda Danio Gargula. Ikan ini ukurannya kecil banget, mirip sama ikan ceri. Informasinya juga belum banyak yang diangkat di internet. Makanya upaya The Tango Gargula buat mengenal lebih jauh ikan kayak gini sangatlah berguna. Spesies ikan endemik bangka ini katanya udah terancam punah sejak tahun 2011, mengacu dalam jurnal Kotela. Yang ketujuh, ada Faras Pomus Jueh Linai. Ikan ini jujur menurut aku paling cantik yang datang dari bangka. Bentuknya kecil dengan warna hitam gelap mencolok dengan aksen geris di badan serta titik-titik di dorsalvinnya. Ikan ini beneran bisa jadi salah satu jenis gurame mini yang paling dinikmati karena warnanya yang bukan main cakep. Nah, statusnya masuk ke zona merah karena ikan ini terancam punah. Kesimpulan The Tango Girls membuktikan dengan dana sedikit dan tekat yang banyak, mereka bisa melakukan aksi yang benar-benar nyata dalam menyelamatkan ikan-ikan enemik bangka yang semakin dekat dengan curang kepunahan. Menurut Mas Alex, kesulitan akan bisa diatasi kalau kamu mengerjakan kegiatanmu dengan cinta dan sepenuh hati. Buktinya dengan berbagai keterbatasan, The Tango Girls bisa jalan terus dan membuat perubahan. Walau cuma dibangka, tapi aku berharap spirit mereka bisa menular dan menginspirasi anak bunda lain untuk melakukan hal yang sama. Aksi nyata yang paling sederhana untuk berpartisipasi dalam menjaga konservasi negeri ini adalah mengenal dulu ikan hias yang kamu mau beli. Cari tahu cara peliharannya dan terakhir jangan bosenan. Keepers bosenan bisa membuat hal nekat yang bisa saja melepas ikan-ikan alien peliharaannya ke sungai lokal. Kalau kamu tahu dan sudah siapkan tanks yang sesuai dengan ukuran ikan dari segi keamanannya. Yang mana yaitu sudah sebuah tanggung jawab yang harus kamu pegang. Jangan sampai melepas ikan alien ke sungai lokal. Jaga kebersihan sungai. Jangan buang sampah sembarangan. Dan terakhir, jangan sampai bosenan. Kalau melepas ikan alien, kamu sama saja ngasih dia makanan yang banyak. Karena banyak spesies asal bangka yang badannya kecil. Tetang Nogars adalah superhero di dunia ikan air tawar yang bisa menjadi inspirasimu. Karena aku juga nge-fans banget sama mereka. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Kuatiks selanjutnya. Selanjutnya.